Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Bertemu lagi di perkuliahan Geologi Lingkungan di Minggu ke-11. Kali ini kita akan membahas tentang tanah dan lingkungan. Oke, yang pertama adalah kita berkaitan dengan studi kapabilitas lahan. Bagian penting dari perencanaan penggunaan lahan, yaitu mencocokkan area lahan dengan penggunaan lahan yang paling sesuai dengan mempertimbangkan karakteristik fisik lahan termasuk kondisi geologisnya. Analisis kemampuan lahan melibatkan evaluasi karakteristik fisik dalam kaitannya dengan berbagai jenis penggunaan lahan. Misalnya, area yang terancam oleh tanah longsor dapat dialokasikan untuk rekreasi, kehutanan, atau lahan pengembalaan. Nah, lima langkah berikut biasanya dilakukan dalam studi kapabilitas lahan. Yang pertama adalah mengidentifikasi jenis penggunaan lahan. Jadi kita harus tahu nih, kira-kira jenis penggunaan lahannya yang cocok itu seperti apa. Terus yang kedua adalah menentukan faktor alam yang berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas lahan. Misalnya pengaruh dari aliran sungai, atau mungkin terkait bagaimana pengaruh dari erosi yang dihasilkan oleh angin, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah membuat skala nilai untuk menilai setiap faktor alam dalam kaitannya dengan pengaruh terhadap kapabilitas lahan. Yang keempat adalah memberikan bobot untuk setiap faktor alam yang menunjukkan signifikansi pengaruhnya terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi kapabilitas lahan. Dan yang terakhir adalah menetapkan satuan lahan dengan memberi peringkat setiap unit lahan untuk setiap faktor yang mempengaruhi, menghitung peringkat terbobot untuk setiap faktor, dan menggabungkan peringkat tertimbang untuk setiap unit lahan. Nah, modelnya seperti ini. Jadi, ini adalah manajemen dari kodifikasi. Jadi, misalnya ini ada area dengan kelas tertentu ya, 1-8, di mana kelas 1-4 merupakan soil yang bisa dimanfaatkan untuk pengembalaan, kodifikasi atau semacam ini ya, untuk pengembangan area. Nah, ini untuk yang kelas 5-8 yang nggak cocok untuk dikembangkan untuk kodifikasi. Nah, yang pertama adalah limitation-nya tadi ya, yang dari 5 kan banyak erosi yang terjadi. Sea first, very sea first, dan ini sama ya, 7 dan 8, dia sangat sering terjadi erosi ternyata. Kemudian, crop-nya itu seperti apa? Ternyata ini merupakan, ya bisa dipakai semuanya. Kemudian ada yang berkurang atau moderate ya di sini. Kemudian ada yang terlarang, dan biasanya ini jadi pertimbangan untuk sebagai batas area yang dapat dikembangkan. Nah, ini untuk yang ini ya, untuk kodifikasi, hanya 1-4. Sedangkan tadi ya, untuk yang pastur, artinya peternakan. Kemudian range, sama range itu juga peternakan. Tetangkan, tapi yang tidak ada proses pasturisasi dari susu yang ada. Jadi kurang lebih hampir sama ya, cuma yang 8 saja yang tidak bisa. Kemudian woodland, jadi hutan. Kemudian ada wildlife food and cover. Nah, ini untuk yang daerah alam liar ya. Serta ini adalah yang recreation, water supply, sama estetik. Ini bisa sampai dari 8. Oke, jadi kita ngomongin tadi bagaimana memanfaatkan lahan terkait dengan tanah. Kita akan berbicara tentang erosi tanah. Jadi tanah dapat mengalami erosi oleh agen alami yaitu air dan angin. Di mana erosi tanah menghilangkan kandungan organik dan nutrien yang bermanfaat bagi tanaman. Erosi dapat pula dipicu oleh aktivitas manusia. Nah, idealnya setelah tanah tererosi, harus segera diganti oleh batuan yang lapuk dan menjadi lapisan tanah yang baru. Jadi tanah itu asalnya dari mana? Tanah itu berasal dari batuan yang telah mengalami proses pelapukan. Nah, makanya kadang-kadang kan awalnya ini ya, banyak batu gitu kan, onglomerat di sekitar sungai. Kok tiba-tiba sekarang jadi tanah, soil? Karena batunya telah terlapukan. Yang sekarang jadi soil atau tanah. Erosi tanah mengakibatkan lapisan menipis dan runoff meningkat. Hal ini menyebabkan menurunnya kemampuan infiltrasi air ke dalam tanah. Karena infiltrasi menurun, maka proses pelapukan kimiawi yang mempercepat pembentukan tanah juga melambat. Ini ada proses erosi tanah oleh air. Proses erosi tanah oleh air terdiri dari dua kejadian. Yaitu lepasnya tanah dari masa tanahnya dan tertransportnya tanah menuju tempat lain. Nah, kemudian dua agen yang berperan dalam erosi tanah oleh air adalah tetesan air hujan atau raindrop dan air yang mengalir ke permukaan atau di permukaan yang kita sebut sebagai runoff. Dimana erosi yang dipicu oleh tetesan air hujan terdiri dari impact dan splash. Impact itu ini ya, tetesan, splash itu. Ya, sebenarnya impact itu yang lebih kecil dibandingkan splash sama-sama tetesan. Nah, kemudian ada juga yang disebabkan oleh runoff. Ini yang kita sebut sebagai erosi sheet atau lembaran. Reel itu adalah yang bentukannya seperti alur. Kemudian guli itu adalah yang bentuknya seperti parit. Nah, nanti kita akan coba bahas bagaimana tipe-tipe dari erosi tanah oleh air. Nah, ini tadi splash ya, splash ini. Kemudian sheet ini jadi kayak seperti berlembar-lembar. Kemudian ada juga reel. Reel itu seperti ini ya, alur. Ini bentukannya kayak alur-alur garis-garis. Ini atau yang guli erosion yang seperti parit. Nah, kita akan coba bahas satu per satu. Untuk guli erosion ini biasanya channelnya atau alirannya atau salurannya atau sungainya itu dalam. Jadi yang tererosinya itu biasanya dalam. Kemudian stream atau alirannya menyebabkan erosi tanah dominan di bagian yang berbukit. Nah, kemudian terjadi perubahan arah dari sungai ini biasanya sangat jarang ditemukan. Jadi ya arahnya tetap. Misalnya arahnya ke utara ya ke utara aja. Jadi jarang ditemukan guli erosion yang menyebabkan perubahan dari arah stream atau river. Kemudian erosi tanah ini disebabkan oleh aliran atau sungai. Nah, kalau untuk yang real erosion atau erosi alur, biasanya adalah alirannya dangkal. Kemudian lereng yang landai biasanya yang akan terpengaruh lebih banyak. Kemudian salurannya atau channel atau alirannya ini bersifat sementara atau dapat berubah arahnya. Misalnya ya awalnya teraliri gitu kan tiba-tiba mengering atau dia berpindah lokasi. Nah, rainwater runoff disini aliran air hujan di permukaan akan berada di lereng yang relatif landai yang menyebabkan pembentukan sungai sementara atau temporary channel disini. Oke, sekarang untuk yang seed erosion. Kalau seed erosion atau erosi berlembar, ini dia tidak akan menghasilkan aliran atau aliran untuk si erosi tanahnya. Jadi ya cuma berlembar-lembar aja tapi nggak menyebabkan berbentuk aliran seperti real erosion dan guli erosion. Kemudian, hilangnya material halus ketika air hujan mengalir jauh dari daratan. Nah, kemudian tanah dihilangkan lapis demi lapis dan tidak ada saluran yang dibuat di erosi lembaran ini. Nah, terakhir adalah dampak tetesan air hujan terutama menyebabkan erosi untuk yang seed erosion. Oke, itu kalau tadi erosinya karena air. Sekarang erosi tanahnya oleh angin. Jadi angin permukaan yang mampu memulai pergerakan partikel tanah dikatakan turbulent. Nah, ini mirip-mirip kayak ini ya. Kayak kalau kita naik pesawat, tiba-tiba yang dia pesawatnya nggak stabil gitu ya karena disebabkan aliran. Yang kita sebut sebagai turbulensi ya. Nah, sejauh erosi angin yang bersangkutan, karakteristik yang paling penting dari partikel tanah adalah ukuran dan kepadatannya. Dengan kata lain, ada ukuran partikel maksimum untuk angin dengan kecepatan tertentu. Butir tanah yang lebih kecil misalnya partikel berukuran lanau dan bahan organik mudah terkena erosi angin, tindakan ini menyebabkan penurunan kesuburan tanah serta menurunkan kapasitas retensi airnya. Dari segi angin itu sendiri, kekuatan angin di permukaan tanah merupakan faktor utama yang mempengaruhi erositivitas. Begitu artikel mulai bergerak, mereka memberikan efek gerak atau pergerakan karena aliran udara yang kemudian mengubah profil kecepatan angin. Nah, di sini pentingnya vegetasi ya untuk mengurangi dari efek atau dampak erosi. Tutupan vegetasi sangat penting sejauh menyangkut erosi tanah. Umumnya peningkatan erosi terjadi dengan meningkatnya curah hujan dan erosi berkurang dengan meningkatnya tutupan vegetasi. Namun, pertumbuhan vegetasi tergantung pada curah hujan, sehingga menghasilkan variasi erosi yang agak kompleks dengan curah hujannya. Meskipun tutupan vegetasi terutama bergantung pada curah hujan, pertanian terutama di mana irigasi terjadi, dapat berarti bahwa vegetasi menjadi kurang lebih tidak bergantung pada curah hujan. Oleh karena itu, praktik pertanian telah dan memang memiliki pengaruh pada erosi tanah karena mengubah sifat tutupan vegetasi. Curah hujan total dan intensitas selama masa tutupan rendah menjadi yang paling penting. Akibatnya, tanah paling rentan terhadap erosi selama periode pembajakan dan pemanenan berlangsung. Artinya kan tidak ada tanaman di lokasi tersebut. Selain itu, pengembalaan yang berlebihan mengurangi jumlah tutupan vegetasi, sehingga dapat menyebabkan peningkatan laju erosi tanah. Nah, bagaimana cara untuk mengendalikan erosi dan praktik konservasi? Nah, yang pertama adalah pengendalian erosi bertujuan untuk mengurangi kehilangan tanah sehingga produktivitas tanah dapat dipertahankan secara ekonomis. Dalam konteks ini, toleransi kehilangan tanah didefinisikan sebagai laju erosi tanah maksimum yang memungkinkan dipertahankannya tingkat produktivitas yang tinggi. Yang berikutnya adalah tingkat kehilangan tanah yang dapat ditoleransi jelas bervariasi dari satu daerah ke daerah lain tergantung pada jenis iklim, tutupan vegetasi, jenis dan kedalaman tanah, kemiringan, dan praktik pertanian atau jenis pertanian yang terjadi. Kisaran nilai telah diusulkan untuk rata-rata kehilangan tanah tahunan yang dapat ditoleransi dari 0,2 kg meter pangkat minus 2 tahun pangkat minus 1 untuk tanah dimana kedalaman perakarannya hingga 250 mm atau 25 cm hingga 1,1 km pangkat minus 2 tahun pangkat minus 1 ketika kedalaman perakaran melebihi 1,5 meter. Namun demikian, dimana tingkat erosi sangat tinggi, nilai ambang batas yang lebih tinggi mungkin harus diadopsi. Artinya ya jangan sampai kita pakai yang 0,2 dan 1,1 mungkin harus lebih besar lagi dari itu. Karena pengendalian erosi menyiratkan menjaga keseimbangan dalam sistem tanah sehingga tingkat kehilangan tidak melebihi tingkat dimana tanah baru terbentuk. Yang berikutnya adalah pengendalian erosi oleh air. Sejauh menyangkut erosi air, konservasi diarahkan terutama pada pengendalian aliran permukaan karena erosi sungai dan selokan berkurang secara efektif jika aliran permukaan dicegah. Ada panjang lereng kritis yang dimana erosi oleh aliran darat dimulai. Oleh karena itu, jika panjang lereng dikurangi, misalnya dengan pembuatan teras sering, maka aliran permukaan harus dikontrol. Teras memecah dari lereng asli menjadi unit-unit yang lebih pendek dan dapat dianggap sebagai reservoir penahan kecil yang mengandung air cukup lama untuk membantunya merasap ke dalam tanah. Teras-teras mengikuti kontur dan ditinggikan di sisi luar sehingga membentuk saluran. Dan parit-parit drenase yang harus dimasukkan ke dalam sistem teras untuk membuang kelebihan air tersebut. Pertanian kontur melibatkan mengikuti kontur untuk menanam barisan tanaman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, mungkin ini kebetulan kayaknya di daerahnya bukan di Indonesia. Nah, ini kalau kita bisa lihat, ini yang kita sebut sebagai teras sering atau sengkedan. Saya nggak tahu, teras sering itu kayaknya bahasa umum ya. Kalau sengkedan itu, seingat saya itu untuk yang di daerah Jawa. Nah, ini jadi dibuat bertingkat untuk mengurangi proses erosi yang diakibatkan oleh air. Nah, di antara ini ya, di antara si undakan-undakannya ini dibangun saluran untuk membuang kelebihan dari si airnya. Yang berikutnya adalah pengendalian erosi oleh angin. Nah, masalah erosi angin dapat dimitigasi dengan mengurangi kecepatan angin dan atau mengubah kondisi tanah sehingga pergerakan partikel menjadi lebih sulit atau partikelnya akan terperangkap. Penahan angin atau sabuk pelindung biasanya ditempatkan pada sudut yang tepat terhadap angin yang ada. Di sisi lain, jika angin bertiup dari beberapa arah, maka pola penahan angin herringbone atau grit mungkin akan lebih efektif dalam mengurangi kecepatan angin. Herringbone itu ya tulang ikan maksudnya. Sekat angin mengganggu panjangnya angin bertiup tanpa hambatan dan dengan demikian mengurangi kecepatan angin di permukaan tanah. Jarak, tinggi, lebar, panjang, dan bentuk penahan angin mempengaruhi dari efektivitas. Yang berikutnya adalah penilaian bahaya dan survei erosi. Penilaian bahaya erosi tanah adalah bentuk khusus dari evaluasi sumber daya lahan yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area lahan di mana produktivitas maksimum yang berkelanjutan dari penggunaan lahan tertentu terancam oleh hilangnya tanah yang berlebihan. Penilaian semacam itu membagi wilayah menjadi zona-zona di mana jenis dan tingkat bahaya erosi serupa. Hal ini dapat direpresentasikan dalam bentuk peta dan digunakan sebagai dasar perencanaan dan konservasi dalam suatu wilayah. Survei erosi tanah pertama terdiri dari pemetaan lembar yang mengalami erosi alur dan parit di dalam suatu area seringkali dari foto udara kemudian indeks seperti kerapatan parit digunakan untuk memperkirakan bahaya erosi. Selanjutnya survei berurutan di area yang sama dilakukan di area pemetaan yang umumnya berasal dari foto udara yang dilakukan pada interval waktu yang teratur misalnya tiap satu bulan atau per tiga bulan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah irigasi. Nah skema irigasi besar bergantung pada sumber air yang berlimpah yang dapat disuplai oleh waduk atau bendung atau bendungan yang dapat diambil dari sumber dalam juga. Namun meningkatnya permintaan akan air terbatasnya ketersediaan dan kekhawatiran tentang kualitas air mengharuskan penggunaan air secara efektif sehingga sistem irigasi harus direncanakan dan dirancang dengan baik dan dioperasikan secara efisien. Untuk memanfaatkan air yang tersedia dengan sebaik-baiknya kebutuhan air musiman dari tanaman yang ditanam harus diketahui karena kebutuhan tanaman bervarasi menurut musim. Ya misalnya kalau yang jadi pertaniannya adalah padi berbeda dengan jagung. Berbeda juga misalnya dengan singkong. Berbeda juga dengan misalnya cabai dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan dengan tipe tanaman atau jenis tanaman. Selanjutnya kondisi cuaca juga mempengaruhi dari permintaan air yaitu termasuk ke dalamnya ada suhu, angin, dan kelembapan. Jadi air-air ini kan di Samarinda ini lagi sering hujan ya. Dan banyak sekali laporan terjadi banjir di beberapa lokasi di Samarinda. Artinya masing-masing akan beda-beda ya terkait bagaimana nanti terkait dengan evapotranspirasi yang harus disesuaikan dengan sistem irigasi yang ada. Karena setahu saya juga tidak banyak ya. Atau mungkin ada sih untuk sawah yang ada di Samarinda tapi sepertinya bukan jadi sumber utama beras yang ada di Samarinda. Oke. Sebagai penutup kita akan ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini dikumpulkannya di tanggal 17 Mei tahun 2023 di jam 11.00 Wita. Nanti untuk link pengumpulan tugasnya saya akan berikan kepada ke ketua kelas. Jadi tugasnya apa? Buatlah resum terkait pemanfaatan teknologi terkait konservasi sumber daya air di Indonesia atau, atau ini pilihan ya, pemanfaatan teknologi untuk mengurangi dampak erosi tanah di Indonesia. Jadi silakan pilih mau yang fokus ke materi ke-10 terkait tentang sumber daya air atau berkaitan dengan materi minggu ke-11 yang berkaitan dengan erosi tanah. Jadi dibuatkan resume untuk satu kelompok di mana satu kelompok ini terdiri dari maksimal 4 mahasiswa. Tidak diperkenankan menggunakan jurnal yang sama untuk setiap kelompok yang ada. Jadi kalau tadi ya, sama seperti tugas yang satu, tugas pertama, pokoknya kalau kelompok satu sudah dapat dari jurnal A, maka kelompok yang lain tidak boleh pakai jurnal A. Nah tugas tadi dikumpulkan di hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, pukul 11.00 Wita. Jadi tugas dua ini hanya akan tampil di video pembelajaran, tidak akan tampil di manapun selain di video pembelajaran. Jadi kalau yang tidak menyimak dari video pembelajaran, tidak akan tahu tugasnya seperti apa. Oke, demikian untuk minggu ke-11 ini. Silakan kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar. Bilai Taufiq wal Hidayah, kolom Fiklami Torik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.